Mungkin sebagian dari kalian belum pernah melihat buah ini, bahkan mendengar nama buah ini. Buah ini adalah Shibachtron, yaitu salah satu tanaman yang semakin dikenal karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Buah ini berwarna oranye cerah hingga merah tua, dan tumbuh pada tanaman semak yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Shibachtron kaya akan vitamin C, bahkan kandungannya jauh melebih buah jeruk. Selain itu, buah ini juga mengandung asam lemak esensial omega-3, omega-6, hingga omega-7, yang jarang ditemukan dalam satu jenis sumber alami. Minyak Shibachtron sering digunakan dalam produk kosmetik untuk perawatan kulit karena sifatnya yang mampu memperbaiki jaringan kulit, membantu penyembuhan luka, dan memberikan kelembaban alami. Shibachtron banyak dibudidayakan di beberapa negara seperti China, Rusia, Mongolia, Finlandia, dan Jerman, di mana iklim dingin menjadi lingkungan ideal bagi tanaman ini. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena buahnya tidak hanya digunakan untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga sebagai bahan baku dalam industri farmasi dan kosmetik. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian Shibachtron yang jarang diketahui. Proses pertanian Shibachtron dimulai dari pengolahan ladang, di mana traktor modern digunakan untuk menggemburkan tanah. Shibachtron tumbuh optimal di tanah yang sedikit asam dengan pH sekitar 5,5 hingga 7, dan dry nasa yang baik sangat penting agar akar tidak tergenang air. Tanaman ini membutuhkan musim tanaman dengan suhu yang lebih dingin dan tahan terhadap kondisi iklim yang keras, menjadikannya cocok untuk ditanam di wilayah dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang sejuk. Setelah ladang siap, proses pembibitan dimulai dengan metode stek. Batang-batang muda dari tanaman dewasa dipotong dan ditanam pada median tanam Smy Tri-Pack. Media tanam ini terdiri dari campuran tanah yang longgar, pasir, dan pupuk organik untuk membantu pertumbuhan akar. Stek ini kemudian ditempatkan di dalam rumah kaca untuk melindungi dari fluktuasi suhu ekstrim dan memastikan lingkungan yang stabil. Dalam waktu sekitar 4 hingga 6 minggu, stek akan mulai mengembangkan akar yang cukup kuat. Setelah itu, bibit dipindahkan dari Smy Tri-Pack ke pot tanaman tunggal yang lebih besar. Proses ini penting karena memberikan ruang lebih bagi akar untuk berkembang dan memperkuat struktur tanaman sebelum dipindahkan ke ladang utama. Ketika bibit telah mencapai usia dan ukuran yang cukup, mereka dipindahkan ke ladang utama. Sebelum ditanam, lubang tanam yang telah digali akan diberikan pupuk kompos sebagai dasar. Pemberian pupuk kompos pada tahapan ini berfungsi untuk memperkaya nutrisi tanah dan memastikan akar mudah mendapatkan pasokan nutrisi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan. Menjelang musim dingin, proses pruning awal dilakukan untuk menghilangkan cabang yang lemah dan mendorong pertumbuhan tunas baru di musim Smy. Shibak Tron memiliki toleransi suhu yang sangat baik, mampu bertahan hingga suhu minus 40 derajat Celcius, sehingga ideal untuk daerah dengan iklim yang ekstrim. Perawatan tanaman Shibak Tron melibatkan pemasangan tongkat penopang di dekat batang utama. Hal ini penting untuk membantu tanaman tumbuh tegak dan kuat, terutama saat buah mulai berbentuk dan menambahkan beban pada cabang. Di awal musim Smy, petani menggunakan traktor dengan mesin pemotong rumput atau traktor mower untuk menggemburkan tanah di sekitar pangkal tanaman serta membersihkan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan. Pengairan juga dilakukan dengan traktor tangki yang membawa air untuk menyiram pangkal tanaman, memastikan Shibak Tron mendapatkan pasokan air yang cukup tanpa membuat tanah terlalu basar. Tanaman Shibak Tron mulai berbuah setelah berumur sekitar 3 hingga 4 tahun. Tanda-tanda pohon siap berbuah adalah munculnya bakal bunga yang kemudian berkembang menjadi buah. Buah Shibak Tron yang makan ditandai dengan perubahan warna menjadi oranye cerah hingga merah tua dengan tekstur yang lunak. Pada tahapan ini, petani melakukan proses pemanenan. Untuk ladang yang kecil, pemanenan dilakukan secara manual di mana para pekerja dengan hati-hati memetik buah dari dahan-dahan tanaman. Sementara itu, pertanian yang lebih besar, petani menggunakan mesin pemanen yang dilewatkan di atas barisan tanaman Shibak Tron. Kemudian, traktor pendamping akan menarik rangkaian bak penampung. Dan para pekerja membantu menata buah di dalam bak agar muatan dapat maksimal. Setelah dipanen, buah segera dibawa ke mesin perontok untuk memisahkan buah dari batangnya, yang kemudian siap untuk diproses lebih lanjut. Buah Shibak Tron ini memiliki banyak manfaat dan sering diproses menjadi berbagai jenis produk. Termasuk minuman bergizi yang dikemas dalam kemasan botol. Dan produk olahan Shibak Tron ini juga dibuat menjadi bahan dasar untuk kosmetik karena kandungan antioksidan dan vitaminnya yang sangat tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!